Bupati Okuselatan Popo Ali Bupati Okuselatan Popo Ali hadir dalam penilaian lomba desa tinggal provinsi semata selatan yang dipusatkan di desa pulau panggung camatan Kisam Tinggi. Turut mendampingi Bupati, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Haji Nurdin Bangun, Ketua Tim Penilaian Lomba Tinggal Provinsi Sumata Selatan, Pihirin Siregar, para Kepala OPD, para camat, anggota TPPKK, para kades dan toko masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati mengharapkan dalam penilaian ini mendapatkan nilai terbaik sehingga dapat memberikan motivasi desa lain untuk dapat menjadi lebih baik lagi. Bupati juga meminta agar pelayanan publik di tingkat desa dapat ditingkatkan dan kepada Kepala Desa beserta perangkat untuk selalu memonitor seluruh lapisan masyarakat agar program pemerintah dapat dirasakan oleh masyarakat seperti pelayanan kesehatan yang dikoper oleh BPJS, KIS, JAMKES dan pelayanan pendidikan. Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan akan dilanjutkan dan akan di-charge beserta perawatannya. Namun, Bupati juga meminta kembali kepada seluruh masyarakat dapat turun serta mendukung program tersebut sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih baik. Harapannya, seperti yang kita lihat, pulau panggung ini kan sudah jadi juara. Tentu secara nyata ada kebersamaan, ada kerjasamaan antara para tur desa, masyarakat, sehingga tempat bersih, struktur pelayanan ada, kemudian pemerintahan jalan secara administrasi. Nah, harapannya tentu dengan semua kebersamaan, masyarakatnya akan lebih maju dan sejahtera. Sehingga para kepala desa dan perangkat benar-benar aktif melaksanakan kegiatan pemberian tahan desa dengan tujuan tercapai masyarakat yang sejahtera. Harapannya seperti itu. Dan mudah-mudahan pelaksanaan tingkat provinsi ini akan menularkan hal-hal yang baik ini kepada daerah-daerah dan desa-desa yang lain. Itu harapannya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Terus saya itu kan itu untuk apa? Melihat perekamanan desa. Saya satu kan melihat perekamanan desa, bagaimana desa itu membangun sehingga menjadi desa mandiri. Itu tujuan. Untuk pesan-pesan apa? Pesan-pesan. Pesannya yaitu desa itu supaya lebih giat lagi membangun, supaya lebih setiap yang diatuh menjadi desa mandiri dan bisa membangun desa sendiri. dan bukan lagi menjadi objek pembangunan, menjadi subjek pembangunan. Kameraman Saril Asri, reporter Aprilia Infocus TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.